Waduh, jalannya... Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan OYEG, saya mendatangi rumah produksi milik Lamun, warga desa Glontor, Kecamatan, Karanggayam, Kebupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di tempat ini sejumlah pekerja setiap hari, mengolah minimal 2 sampai 3 kuintal singkong menjadi OYEG. Kita mau nyari singkongnya dulu ya Pak ya? Wah, ini hari ini saya belusukan di... Hutan. Di hutan ya Pak ya? Di Kebumen, tapi ujung ini perbatasan Banjarnegara. Namanya desa Glontor. Nah, di tempat ini ada produksi OYEG. Nah, OYEG ini merupakan makanan ini ya, tradisional dulu ya. Dari singkong, dia punya keunggulan rendah kalori. Nah, seperti apa prosesnya dari mulai mencari ubi ya, singkong di hutan, sampai nanti kita olah jadi OYEG seperti ini, dalam sehari menjadi. Desa Glontor terletak di daerah perbukitan yang lokasi tanahnya tak ada hujan. Kondisi ini membuat warga hanya bisa menanam singkong. Untuk sampai ke lokasi kebun singkong yang siap panen, saya harus melewati tanjakan yang lumayan menguras tenaga. Ya, olahraga. Iya, jalannya begini. Kalau mau ke ini, jalannya ini ya, naik, 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 naik. Naik, naik, ke puncak gunung. Ini lagunya sambil nyanyi harusnya. Ini nanjak, itu nanjak, semua nanjak, semua. Semua. Ini yang kemarin sudah dijabutin, tanemin lagi. Oh, ini sudah dipanen. Iya, dipanen. Ini yang sudah dipanen. Singkong atau ketela pohon atau ubi kayu termasuk tanaman ubi akar. Tanaman ini baru dapat dipanen setelah berumur paling cepat 8 bulan atau maksimal 1 tahun. Ini 8 bulan. Ini jenis singkong apa, Pak? Ini singkong lampung. Lampung? Oh, jadi kalau buat bikin oyak itu singkongnya yang putih? Yang putih. Yang putih. Namanya cinta manis sama bergola, sama itu cimanggu. Itu yang dibikin oyak. Oh, gitu ya. Sekarang saatnya saya mencoba panen singkong. Saya pun mencoba untuk mencabut singkong sendiri. Waduh, ternyata tak semudah yang saya bayangkan ya. Dan hasilnya seperti biasa, saya tidak cukup tenaga untuk mencabut singkong dan harus dibantu oleh para pekerja lain. Nih, aku mau coba nyabut ya. Sendirian pakai tenaga super. Singkong yang telah dipanen ini langsung dikupas di kebun. Proses pengupasan singkong cukup lama karena harus dikupas satu per satu. Setelah seluruh singkong yang dipanen dikupas, tahap selanjutnya adalah merendam singkong. Saya akan membawa singkong ini ke tempat perendaman. Saya mau coba mengangkat setengah karung singkong yang telah dikupas. Dan seperti biasa, saya tidak cukup tenaga untuk mengangkat beban berat ini. Ini enggak penuh satu karung, saya coba angkat dulu. Bentar dulu. Kurat. Proses perendaman singkong ini berlangsung selama tiga hari, tiga malam. Agar kualitas singkong bagus, air yang digunakan untuk merendam harus diganti setiap hari. Setelah direndam selama tiga hari, tiga malam, kondisi singkong sudah lebih lunak. Untuk menghilangkan kadar air dalam singkong, maka dilakukan pengepresan. Ini bapaknya pada nonton di belakang. Jadi ini proses menghilangkan ini ya. Air. Air setelah direndam tiga hari tadi, sudah lunak singkongnya, ini terus dipres. Tujuannya biar kadar airnya hilang, kadar airnya habis. Pada zaman dahulu, proses menghaluskan dilakukan dengan cara ditumbuk. Akan tetapi karena jumlah produksi sekarang jauh lebih banyak, proses menghaluskan dilakukan menggunakan mesin parus seperti ini. Dan hasilnya, singkong yang telah lunak menjadi serbuk atau tepuk. Selanjutnya, proses mengayak. Proses ini dilakukan untuk membentuk tepung menjadi butiran kecil-kecil. Proses mengayak ini dilakukan menggunakan alat sederhana bernama irik. Irik ini sejenis tampah kecil, tetapi memiliki banyak lubang seperti ini. Aduh, ini kita prosesnya cukup panjang. Ini kita sudah sampai pada proses, apa namanya bu? Ngayak ya? Wah, ini ngayak. Jadi setelah jadi tepung, terus dipadetkan seperti itu, ini tinggal tahap selanjutnya itu diayak seperti ini. Nah, proses ngayak ini tujuannya biar sama. Biar sama, biar sama. Wah, akhirnya habis. Tapi ini yang satu, satu ini tadi itu masih banyak banget. Nah, ini saya mau ke tahap selanjutnya. Nah, ini nih. Ini berarti ke? Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ini tujuannya buat apa sih kok? Prosesnya nggak selesai-selesai ini bu. Nggak, ini diginikan itu tiap tahapnya. Biar apa? Biar bunter seperti mutiara. Biar bulat ya. Biar bulat. Jadi posisi kakinya harus benar pegangannya. Kita perhatikan caranya. Nah, gitu. Ini tujuannya adalah biar dia butirannya biar lebih bulat-bulat. Jadi kayak snowball gitu. Jadi dia nanti akan muter-muter. Set. Sambil goyang, Pak. Ayo. Nah, sekarang saatnya kita menjemur hasil mengayak tadi. Pada tahap penjemuran yang pertama ini, tidak sampai kering atau hanya setengah kering ya. Setelah setengah kering, bahan oyek akan dikukus menggunakan dandang dan kukusan seperti ini selama 15 menit. Proses ini dilakukan agar oyek matang. Jadi, ini setelah dijemur setengah kering ya. Terus kita kukus. Kalau dikukus. Iya. Tinggal dikukus dibawa ke sini. Wah, ini nih. Nah, iya. Jadi, ini setelah dijemur setengah kering, jadinya seperti ini. Ini masuk sini? Iya. Oh, ini masuk sini? Iya. Oh, sekali masak berapa kilo ini? Ini? Iya. Ya, ada lima kilo lebih ya. Ini sepenuhnya. Oh. Kukusan ini. Oh, gitu ya. Ini sekali masak lima kilo. Sekali masak. Nah, ini berapa lama? Ya, sekitar 15 menit. Oh, 15 menit ya. Setelah dikukus selama 15 menit, oyek kemudian diangkat dan selanjutnya digelar seperti ini alias proses pendinginan yang berlangsung satu malam sampai benar-benar dingin dan mengeras. Kesokan harinya baru diayak lagi seperti ini agar menjadi butiran kecil-kecil lagi. Setelah dingin, oyek kembali kita jemur ya. For your info, tahap proses pembuatan oyek ada dua kali penjemuran. Pertama, penjemuran sebelum dikukus. Dan kedua, penjemuran setelah dikukus. Kalau yang belum dikukus, itu bentuknya masih seperti ini ya. Masih warnanya beda. Kalau ini yang sudah dikukus. Sudah dikukus, sudah didiamkan semalam, dan sudah diayak. Ini tinggal dijemur sampai kering selama sehari. Ini sudah jadi oyek tinggal dijual. Menurut Lamun, kepiawayan warga di kampung ini dalam mengolah singkong menjadi oyek diperoleh secara turun-temurun. Pasalnya, pada zaman dahulu, singkong menjadi makanan pokok warga di kampung ini. Alhamdulillah, kita bisa bekerja dan bekerja. Jadi, anak-anak cedingan apalah, karena caranya orang menyukupi untuk menyecil. Menyecilannya banyak sih, Pak. Jadi, anak-anak kawal. Uyek, putin, putin 1 kilo, rongga ibu pitung atus. Dan pada naik sakintal, jadi patang bulu 5-6 kilo. Menurut Indah Nuraini, Ketua Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas General Sudirman Purwokerto, oyek yang berbahan singkong merupakan makanan yang rendah kalori dan bagus untuk menderita gula. Akan tetapi, mengonsumsi oyek harus ditambah dengan protein nabati maupun protein hewani agar bergizi. Di sisi lain, kalau misalnya sudah diolam menjadi oyek, itu kan adanya proses beberapa tahap. Ada perendaman, gitu. Enggak lah, perendaman itu fungsinya itu adalah untuk fermentasi spontan. Jadi pada saat perendaman itu akan tumbuh bakteri-bakteri asam laktat di situ. Bakteri asam laktat itu yang nantinya akan membantu pencernaan kita, manusia normal ya. Maksudnya pencernaan normal itu untuk sebagai probiotik. Jadi itu membantu pencernaan kita semakin baik. Jadi misalnya kita cepat lapar ya. Biasanya cepat lapar. Kenapa kalau misalnya makan oyek itu kita bisa tahan lapar sampai berapa jam? Untuk membantu pengusaha oyek dapat menjangkau pasar lebih luas, sejumlah pegiat usaha kecil dan menengah membantu melakukan pendampingan untuk mengurus izin PIRT dan halal agar ke depan dapat dikemas dan dipasarkan lebih luas lagi. Saratnya untuk bisa premium itu gimana? Ada sertifikasi atau seperti apa? Jadi untuk lebih premium itu nanti pasti ada perizinan dari PIRT. Kita cek juga higienisasinya. Terus nanti kita akan urus untuk perizinan halalnya, mas. Terus untuk packaging dan sebagainya. Nanti kita akan kemas demikian rupa sehingga dapat lebih diterima di pasar luas. Oh ya, dengan sambal, ikan asin, atau ikan laut. Tahu, tempe, jengkol, dan pete rasanya sangat berkesan dan nikmat. Apalagi makannya sambil rame-rame tentunya ya, agar semakin menambah kenikmatan. Pedasnya, oyeknya luar biasa. Jadi oyek ini selain isunya tentang ketahanan pangan, tetapi ini kesehatan juga masuk ya Pak ya. Bagi orang yang diabetes ya, mereka tidak bisa konsumsi nasi. Ini bisa pengganti nasi. Robi Shofuan Amin, Dwi Ari Kebumen.